Halo semua, welcome back to my channel Aku seneng banget karena hari ini Aku lagi jalan-jalan di Marina Walk, Dubai Making video di public Dan akan ngomongin tentang bagaimana cara manifest dream job Karir impian kamu Meskipun sekarang kamu lagi bingung Aku gak tau nih mau bekerja sebagai apa Mau menjadi apa gitu Kamu masih bingung Gak apa-apa, pantengin video ini sampai habis Oke, let's get started Nah bagaimana cara mengubahnya Yang aku lakukan dulu Kenapa aku stress, depresi, asam lambung naik Tiap hari bawaan yang mau mual adalah kenapa Karena aku ngeluh terus Setiap pagi aku ngerasa kayak udah stuck Aku ngerasa kayak Kenapa hidupku kayak gini ya Apa aku tuh gak pantas bahagia ya Aku tuh pengen loh kerja kayak orang-orang yang happy gitu kan Number one yang harus kamu ubah adalah Stop ngeluh Enjoy your present moment right now Nikmatin dimanapun kamu bekerja Kenapa? Karena everything happens for reason Ada alasan kenapa kamu ditempatkan sama yang di atas kerja disini Siapa tau kerjaan yang kamu benci saat ini adalah jembatan kamu menemukan your dream job Menemukan your life purpose Kayak gitu Yang pertama stop ngeluh Terus yang kedua Kamu mulai membayangkan di kepala sebelum tidur Bervisualisasi Seperti apa dream job impian kamu Apa yang kamu ingin rasakan Kak tapi aku juga masih gak tau nih mau kerja jadi apa gitu loh Aku juga masih bingung Pengen jadi graphic designer Pengen jadi marketing Pengen jadi ilustrator Pengen jadi fashion Apapun Kamu masih bingung nih Spesifik It's okay Normal Gak apa-apa Oke kamu gak sendiri Kamu gak gila Dulu aku juga kayak gitu Aku bingung mau jadi fashion designer Mau jadi graphic designer Mau jadi visual merchandiser Mau jadi youtuber gitu kan Tapi at the end of the day Aku praktek LOA Oke aku udah mulai nih konsisten mengubah hidupku Aku mulai meditasi Aku mulai scripting Oke Menuliskan seolah-olah sudah terjadi Kayak thank you God Thank you universe Akhirnya aku bisa bekerja di suatu tempat yang aku suka Dimana orang-orangnya semua baik Aku digaji bagus banget Aku bisa enjoy Aku bekerja Tapi merasa sedang tidak bekerja Jadi aku lebih nulis ke perasaanku Bagaimana ketika sudah menemukan dream job yang aku mau Kamu udah tau bagaimana perasaan kamu Ketika berada di dream job Misalnya kayak Oke kak Akhirnya aku bisa keluar negeri gratis Jalan-jalan traveling Gratis gitu Dibayarin sama kantor It's okay Meskipun saat ini posisinya kamu masih nganggur di rumah Atau masih ada di kerjaan yang toksik That's fine Just do it Believe in yourself 100% Tanpa ada keraguan Kamu tau kalau itu akan terjadi Suatu hari nanti Gak tau gimana caranya Kamu gak usah mikirin Nah terus Next The most important thing Adalah kamu harus take action Guys percuma Kamu udah tau semuanya yang kamu mau nih Oke aku pengen begini 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 Tapi kamu diem aja di rumah Bengong gitu loh Kamu harus take action Jangan takut untuk ngambil resiko Jangan takut untuk take risk Karena gini guys Kalau misalnya kamu mau mulai bisnis Kamu mau resign Kamu mau mencoba hal baru Kamu dapet opportunity nih Yang menurut kamu kok kayaknya serem ya Kayak aku gak mungkin udah bisa ini gitu kan Ambil aja Selagi kamu cocok sama kerjaannya Selagi ini kayaknya resonate Buat kamu ambil And let's see what happen Nah kadang-kadang otak kita melindungi Dari hal-hal yang beresiko That's why Banyak dari kalian yang bilang kayak Oke aku dapet nih Penawaran menarik Bekerja di luar negeri misal Tapi kayaknya gak mungkin deh Aku takut nanti ninggalin keluarga aku segala macam Nah itu otak kamu Melindungi kamu untuk Jangan deh Jadi otak kita selalu bilang Untuk kita stay di zona nyaman Melindungi kita dari hal-hal yang beresiko Tapi ketika kamu bisa ignore Kayak gak aku yakin aku bisa Aku percaya gitu kan Kalau kata buku you are badass At making money Yang warnanya ijo itu ya Yang pernah aku bahas di video sebelumnya Itu dibilang Semakin mengerikan penawaran yang ada di depan mata kamu Semakin kamu sudah berada di jalan yang benar Kamu harus Jangan takut Mau semengerikan apa itu Ambil Kamu ditawarin jadi speaker Di sebuah acara yang besar Ambil Kamu pengen memulai usaha nih ya Baju Parfum Makanan Dan kamu takut Ini kayaknya mengerikan Bahkan nih saya Ambil Coba aja Oke Aku mau kasih tau kamu Video ini Pesan penting Buat kamu semua Yang ada di rumah Oke And roughly around here We Start to work And we work 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 We keep working All the way Until we're 65 Years old So as you can see That is Most of your life So it is very important To spend this time Doing something That you love Being a kid Is nice Retiring Is nice But what about The years In between These should not be Just a write off And just waiting For Friday Just get through it You can't wait Till retirement Because once Those years are gone They're gone What I'm saying is If you're working At a job That you hate Just for a paycheck Then you need to make a change In your life Tapi yang aku mau bilang sama kamu Dream life-nya orang tuh beda-beda Ada yang mau punya rumah Seperti istana Ada yang pengen punya mobil sport Ada yang pengen keluar negeri terus Ada yang pengen traveling Kemana pun dia mau Ada yang pengen Hanya sekedar punya rumah Di desa Ya kan Manager Di sebuah perusahaan besar Ada yang pengen jadi PNS Ada yang pengen jadi business woman Ada yang pengen Di rumah aja tuh juga gak apa-apa Nah Sekarang gimana nih Buat teman-teman yang Di usia 25 Atau 35 Atau 40 Berapapun usia kalian saat ini Dan kalian bingung kayak Gak happy dengan Yang kamu lakukan saat ini Kamu ngerasa stuck Kamu ngerasa kayak Terpaksa buat kerja Kamu ngerasa kayak Belum menemukan life purpose Kamu ngerasa Belum menemukan Pekerjaan yang cocok di hati kamu Yang orang-orangnya juga baik Asik Yang ketika kamu kerja Tapi merasa sedang tidak bekerja Kamu belum menemukannya Jangan khawatir karena aku dulu pernah ada di posisi kayak gitu Nah apa yang aku lakukan Oke Ini kayaknya 4 tahun lalu ya Ketika aku masih stuck kerja di kantoran 9 to 6 Toxic job Yang aku ngerasa kayak Aku gak bisa kayak gini terus Sampai tua Stress Stress Depresi Tertekan Banyak target yang bikin aku kayak Gila gitu kan Sampai ada di titik Aku mendapat calling Posisinya waktu itu lagi di busway Pakai sepatu high heels Berdiri 2 jam macet-macetan Udah malam tuh ya Dari jam 7 sampe jam 9 Aku langsung dapet kayak Panggilan alam gitu loh Aku bilang ke diriku sendiri Aku gak bisa kayak gini terus I need to change my reality I need to change my life Aku gak mau hidupku sampe tua kayak gini Depresi, stress Kalo kamu sekarang resonate Ngerasain apa yang aku rasa jaman dulu This video is for you Percaya deh sama aku Gak ada orang sukses di dunia ini Yang berasal dari zona nyaman Mereka pasti rata-rata merantau Mereka mencoba hal baru Mereka berani gitu loh Ngambil tantangan, ngambil resiko Kalo kamu mau jadi orang sukses Kamu harus berani ngambil resiko Menurut kalian temen-temen Aku pergi ke Dubai sendirian I bought one way ticket Oke Aku beli tiket satu arah doang Aku belum beli tiket pulang Dan aku ketemu sama siapapun disini Dibilang aku gila Wow you're so brave You're so crazy gitu How come gitu Terus aku jawabnya kayak I don't know I'm just listen to my intuition I got that calling in my head Yaudah aku ada disini sekarang And let's see what happen Kadang sesuatu terjadi ada alasan Kenapa kita dapet calling itu di kepala Kayak kamu harus ngelakuin ini Ada di kepala kamu nih Tapi sampai sekarang kamu belum melakukan ya Kamu belum take action Disitu kenapa manifestasi atau doa kamu belum terjawab Karena kamunya yang belum mengambil langkah Kamu masih diem aja Tapi coba deh ikutin intuisi kamu Kayak udah lama banget di hati dan kepala kamu tuh kayak nyuruh kamu untuk berbuat sesuatu Lakukan And let's see what happen Kamu gak usah mikir Aduh nanti kalau gagal gimana sih Kalau aku nanti uangnya habis gimana Stop Mulai mikirin ke sesuatu yang kamu ingin terjadi Oke Jadi aku kesini Ingin Menginspirasi kalian bahwa It's fine to take a risk Jangan takut Kamu gak sendiri kok Kamu pasti bisa survive Kalau kamu gak yakin dengan dirimu sendiri Kalau kamu juga masih ragu At least aku Yakin sama kamu Kamu followers aku Kamu subscriber lama aku Aku yakin kamu bisa Jangan menunggu terus Kalau gak sekarang kapan kamu mulainya Sekarang Aku mau Kamu Take a deep breath Tarik nafas Buang pelan-pelan Everything will be fine Gak ada yang perlu dikhawatirkan berlebih Aku ada disini buat kalian Aku yakin kalian bisa Oke guys Semoga video ini bermanfaat See you in my next video Jangan lupa like, subscribe, comment Oke Bye-bye